Hari ini, Ferdi Sambur resmi jadi tersangka, ditahan di Mako Brimob. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Mantan Kadif Propam Polri, yakni Irjen Pol Ferdi Sambur, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya Brigadir J yang terjadi di rumah dinas miliknya di rumah dinas Polri Duren 3, Pancoran, Jumat, 8 Juli 2022. Sudah ditangkap dan ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua Depok, ujar salah satu sumber yang berada di Mabes Polri ketika dikonfirmasi MPI Sabtu, tanggal 6 bulan 8, 2022. Seperti yang diketahui, bahwa beberapa personel Brimob telah mendatangi Gedung Bares Krim Polri yang berada di Jalan Trunojoyo ke Bayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedatangan dari pasukan khusus Polri tersebut merupakan atas perintah dari Kabar Eskrim Polri, yakni Komjenpol Agus Andrianto dalam rangka pengamanan. Itu dari Satuan Setingkat Pleton, ujar Dirti Pidum, Bares Krim Polri, Brigjenpol Andirian kepada MPI ketika dikonfirmasi Sabtu, tanggal 6 bulan 8, 2022. Jenderal Bintang 1 tersebut juga mengatakan bahwa personel Brimob tersebut akan siap berjaga di Gedung Bares Krim sesuai dengan permintaan dari Kabar Eskrim. Untuk berapa lamanya, sesuai dengan kebutuhan saja, jelasnya. Dengan adanya kasus ini, karir Irjenpol Verdi Sambu yang menjabat sebagai kladif propam Polri selesai setelah dinonaktifkan kegara kasus meninggalnya Brigadir J atau Nopriansah Yosua Huta Barat. Kini, alumnus keakademis kepolisian 1994 tersebut telah dimutasi sebagai perwira tinggi pelayanan markas atau Yanma Polri. Sambu masuk dalam kotak berdasarkan dengan perintah dari Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo lewat telegram tertanggal 4 Agustus. Secara keseluruhan juga terdapat 9 perwira yang turut dicopot dari jabatannya. Perlu diketahui bahwa tim Inspektorat Khusus atau Irsus sudah memeriksa 25 personel kepolisian yang terkait dengan kasus penembakan terhadap Brigadir J. Mereka diduga tidak bisa profesional sehingga menghambat atau menghalangi olah TKP penembakan Ajudan Sambu itu. Dan malam ini saya akan keluarkan TR khusus untuk memutasi. Kata Sigit, dalam jumpa pers di Mabes Polri Jakarta Selatan Kamis tanggal 4 bulan 8 2022 malam. Selain Sambu, rupanya ada dua pati yang masuk Yanma Polri, yaitu Karu Pominal Div Propram Polri Brigjenpol Hendra Kurniawan dan Karu Provos Div Propram Polri Brigjenpol Beni Ali. Dengan adanya mutasi tersebut karir Sambu ibarat roller coaster. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.